Intro Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Di segmen bahasan di video kali ini, A akan merangkum poin-poin penting apa saja yang terjadi di episode 20 Kamen Rider Geeks Yang disutradarai oleh Kyohei Yamaguchi serta ditulis oleh Yuya Takashi yang berjudul Perbedaan 4 Paket dari Jamato Permainan Paket dari Jamato, sebuah permainan yang dimana para player harus menjinakkan bom-bom yang berbentuk buah-buahan sebelum bom waktu tersebut meledak Para Jamato mengirimkan paket-paket berisikan bom berbentuk buah ke rumah-rumah warga Termasuk disini mengirimkannya ke kediaman kakaknya Keiwa Para player diharuskan wajib mengalahkan para Jamato sebelum mereka menanamkan bom tersebut di kediaman rumah warga Bila sudah ada bom yang terpasang, para player hanya mempunyai waktu hingga matahari terbenam untuk menjinakkan bom tersebut Karena bila melewati waktu yang sudah ditentukan, bom tersebut akan meledak Keiwa, Ace, Neon, dan Ganaha memiliki misi yang sangatlah beresiko sekali Keiwa di episode 20 ini harus segera dan secepat mungkin menolong kakaknya yang sedang terperangkap dan terikat oleh bom waktu berbentuk buah nanas yang dikirimkan oleh Jamato kepada kakaknya ini Keiwa diharuskan untuk memotong salah satu kabel yang benar untuk bisa menolong kakaknya tersebut dari ledakan bom waktu yang mengikat kakaknya ini Tentunya di ending babak permainan ini, Keiwa serta Neon bisa menghentikan bom waktu tersebut dengan memotong kabel berwarna merah Para Jamato memang memiliki kecerdasan dan kepintaran yang terus berkembang seiring berjalannya waktu Seperti terlihat di scene ini, Jamato nampak sedang belajar caranya menulis sebuah pesan teror kepada para pemain di Sire Grand Prix Ini membuktikan bahwa Jamato semakin hari semakin pintar dan luar biasa cerdas sama halnya seperti manusia atau bahkan melebihi kepintaran dari para manusia Kamen Rider Gears akhirnya mendapatkan Magnum Rice Bakal kembali di pertandingan DGP Season terbaru ini Ibunda Neon Chan akhirnya mengetahui bahwa anaknya tersebut sedang mengikuti permainan di Sire Grand Prix Tentunya sebagai seorang ibu, Ibunda Neon melarang keras anaknya tersebut bermain permainan berbahaya ini Tapi nampaknya Neon masih bersikeras untuk tidak mendengarkan omongan ibunya Dan lebih memilih untuk tetap terus mengikuti permainan ini sampai keinginannya terkabul Beroba karakter terbaru yang perdana muncul di episode kali ini yang diperankan oleh aktris berusia 15 tahun yaitu Anaka Nakimi Dia disini berperan sebagai sponsor sekaligus supporter dari pihak Jamato Yang disini dia telah menjadi supporter bagi Azuma aka Kamen Rider Bava Dengan adanya beroba yang akan selalu mendukung visi misi Azuma untuk menghancurkan para Kamen Rider Dia juga menawarkan Azuma untuk bekerja sama dengannya Tentunya tawaran beroba sepertinya tidak akan ditolak dan langsung diterima oleh Azuma Bisa dibilang secara ofisial Azuma telah bergabung di kubu Jamato Setelah beberapa episode dia selalu menantang pihak Jamato dan ingin kembali ke dunia manusia Masa lalu dan visi misi Ganaha mengikuti DGP akhirnya terungkap Keinginan Ganaha yang ingin memiliki pertahanan fisik yang kuat itu bertujuan Agar Ganaha bisa selalu menafkahi keluarganya sendiri dengan menjadi atlet profesional Azuma sebagai Kamen Rider Bava yang sekarang telah berpihak di kubu Jamato Dia akhirnya turun tangan dan bertarung dengan para Kamen Rider yang disini adalah Kamen Rider Giz Azuma tentunya kembali lagi menggunakan Jamato Ricebuckle sebagai kekuatan utama dia Untuk menembangkan Kamen Rider Giz Dan alhasil pertarungan mereka berdua pun tidak terbendung di episode 20 ini Meskipun di akhir pertarungan mereka ini Azuma sepertinya sudah tidak bisa menahan kekuatan Dan efek samping dari Jamato Ricebuckle yang sudah dua kali dia gunakan sejauh ini Tentunya ada efek samping yang diterima Azuma disini Yaitu tubuh Azuma akan perlahan-lahan diselimuti oleh sel-sel Jamato yang bisa kita lihat di scene ini Sel-sel Jamato telah merambat di tangan kiri Azuma Yang tentunya bila terus dibiarkan terjadi Azuma akan otomatis berubah menjadi sosok Jamato sepenuhnya Kamen Rider Tycoon di babak terakhir permainan Dia menggunakan Zombie Ricebuckle Kamen Rider Tycoon terlihat sangatlah gahar dan keren sekali di scene ini Terlebih, satu Jamato itu hanya ditumbangkan secara brutal oleh jurus dari Zombie Ricebuckle Yang benar-benar keren banget Perseteruan antara Berobak vs Jin diperlihatkan di episode ini Berobak yang merupakan supporter Azuma Serta Jin yang merupakan supporter S Terlihat sedikit berseteru Yang paling mengejutkan Jin diperlihatkan disini Memegang sebuah pistol yang disini Ada kemungkinan besar pistol yang dipegang oleh Jin Memungkinkan Jin bisa bertransformasi menjadi Kamen Rider Dan menurut rumor yang beredar bahwasannya Jin memang akan menjadi Kamen Rider Dengan menggunakan sebuah pistol serta sebuah kartu Tapi di sisi lain, A berasumsi bahwa pistol yang dipegang Jin disini Itu bisa menjadi sebuah device atau alat upgrade Superform bagi Kamen Rider Gears Yang menurut rumor, nama dari Superform Kamen Rider Gears itu bertajuk Kamen Rider Gears Boost Mark II Niram akhirnya mengetahui bahwa pihak Jamato telah bergerak Yang disini adalah berobat sang supporter Dari Azuma yang disinyalir Telah menjadi ancaman baru Bagi DGP itu sendiri Oleh karena itu disini Niram sang produser DGP akan turun tangan Untuk mengatasi masalah ini Seperti yang aduga Bahwasannya Niram akan berubah menjadi Kamen Rider Gears Di episode 21 minggu depan Untuk membasmi Kamen Rider Bava Jamato Fong Akhirnya terungkap sudah siapakah sosok sang desastar sendiri Tak lain dan tak bukan Adalah saya Ganaha sang Kamen Rider Lopo Ternyata selama ini dialah sang desastar Dan kita bisa lihat bahwa Lopo selama ini memiliki sebuah misi rahasia Yang harus dijalankan sebagai seorang desastar Yang di permainan ini Ganaha harus melemparkan bom Jamato ke Rider lain Seperti yang terlihat di menit 6 20 detik di episode 20 ini Jadi itulah dia teman-teman rangkuman poin-poin menarik yang terjadi di episode 20 Kamen Rider Gears Tentunya bila mana ada poin-poin yang alewatkan Silahkan bagi teman-teman untuk menambahkan sendiri poin-poin yang alewatkan di komentar di bawah Tidak lupa juga tinggalkan komen serta diskusi kalian terkait episode 20 Kamen Rider Gears ini Kalau begitu terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Apamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya